Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Dimas Wabarakomundi ingin menjelaskan mengenai citra yang mendeteksi kondisi udara yang saya sajikan disini dan ketika kalian lihat di layar saya saya telah melakukan survei di website ESA disini terdapat satelit sentinel 5P dan kita mengetahui bahwa satelit ini memiliki misi yaitu memonitoring kondisi udara, lapisan ozon, pembukaan ultraviolet, dan iklim di dalam titik hal ini itu terdapat beberapa kategori lagi seperti yang telah tertira disini dan orbitnya dapat dilihat disini teman-teman oke kemudian kita kan tidak mengetahui sensor disini ada dua yaitu tropomy level 1B dan tropomy level 3 perbedaannya kalau yang ini tuh mendeteksi pancaran dari objek yaitu ada di spektral tertentu seperti contoh ini ultraviolet visible near infrared short wave terus dan sebagainya terus yang tabel 2 atau yang yang kedua ini ini merupakan data yang telah disajikan secara khusus pada sensor tropomy level 2 disini tertira ada ozon hidrogen diokside sulfur diokside karbon monoxide methane formal day terus dan sebagainya ada aerosol juga nah pertanyaan teman-teman bagaimana cara mendapatkan citra ini baik itu ozon dan sebagainya kita menuju ke website ini teman-teman di s5phub.capernikus.eu sebelum kita dapat mendownload kita akan logon dulu kita sudah ke logon website ini free jadi kita bisa bebas mengakses sentina 5pi dan kita bebas mendownloadnya sehingga kita leluasa dalam mengolah data tetapi untuk menjaga kestabilan server mungkin terlalu tidak bisa mendownload banyak pada satu hari nanti kalau sudah melebih limit tertentu teman-teman nanti akan masuk ke whitelist yang mana whitelist tersebut akan melimit kecepatan teman-teman ke website kapernikus sehingga mohon dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mendownload banyak-banyak mending satu persatu untuk login silahkan sudah ada tandanya disini untuk login masukkan s5p atau s5p ini tinggal di copy maksudnya juga di copy kita pencet login nanti akan muncul edifikasi login successful kemudian setelah itu saya akan memilih area China untuk sebagai area SD saya kita update icon tersebut terus disini ada sensing period terus produk type processing level dan lain-lain nah yang akan kita coba dengan itu terutama pada sensing period saya akan memilih pada tanggal 1 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020 maksudnya saya akan mencari citra yang ada di lapisan ini nah citra tersebut tidak boleh kurang dari 1 Maret dan melebihi 31 Maret sehingga berada di rank interval kedua tanggal tersebut untuk produk type nya ini kalian bisa melihat ada type type ini ini kalau tidak bisa mengartikan silahkan kembali ke laman ini disini sudah ada parameter atau keterangannya misal L2 underscore NO2 underscore disini terkiranya nitrogen dioxide total dan troposphere column lapisan nitrogen dioxide keseluruhan baik itu dari lapisan troposphere ataupun soltosphere dan lapisan bukan lapisan tapi nitrogen dioxide pada lapisan troposphere saja ini ini maksudnya misalnya saya tadi pide yang ini yang telah saya jelaskan terus kemudian kita pencet icon searching atau search untuk mencari datanya ini masih menunggu sepertinya korupsi saya setelah di whitedisk sehingga kecepatan internet saya mengurangi sepertinya telah di whitedisk nanti kalau sudah ada step selanjutnya ini nanti kan ada overlay dari suatu area itu menandakan daerah citra yang telah direkam oleh satelit sentinel 5p kemudian nanti ada download url itu nanti teman-teman langsung mengkopi aja download url linknya itu ke website nah otomatis website-nya tersebut akan muncul downloadan baru itu untuk download tapi saya sudah punya sebagai bahan dan saya telah menyiapkan terus nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman sebenarnya ini agak loading dibayangin aja nanti hasilnya seperti ini saya akan memberikan ucaranya terus tahap kedua setelah kalian mendownload file ini NC atau yang ada di website kapernikus S5 PHP tadi ini eksternya NC terus langkah selanjutnya teman-teman mendownload aplikasi panoply aplikasi panoply ini itu berfungsi untuk memvisualisasikan data dari data dari file eksternsi net gdf hdf gr ib dan lain-lainya nah sentinel ini salah satunya kan NC NC itu kan net gdf berarti tergolong dalam aplikasi ini sehingga aplikasi ini bisa mengelut data dari sentinel 5 nanti kalau sudah di apa kalau sudah teman-teman mengakses website ini akan saya cantumkan juga langsung mendownload download panoply kemudian disini teman-teman mendownload sesuai dengan operating system saudara misalnya kalau untuk windows ya kita pencetin aja yang kedua dan lain-lain jika sudah teman-teman langsung mengekstrak dari file yang telah dikompres ke dalam harddisk teman-teman selanjutnya teman-teman langsung mengelunch progresif panoply nanti ada tampilan seperti ini kemudian karena saya kan tadi telah menyiapkan datanya sudah ada dan kalau teman-teman masih proses download ya harap menyimak terlebih dahulu disini kita pencet file kita pencet open karena kita mau mengeport data tadi NC kita pilih Desember disini kita pencet open di file ini ini ada dua subgroup yaitu metadata dan product kalau product ini merupakan hasilnya hasil perspekasi dari satelit sentinel 5P dan tentunya sudah diolah oleh pihak saintis terus untuk metadata ini merupakan subgroup dukungan semisal letak letak dari berbagai wilayah yang terekam pada sitra ini nah karena kita ingin memvisualiskan data nitrogen dioxide kita memilih ini teman-teman ini sudah ada keterangannya ini merupakan gas nitrogen dioxide pada lapisan troposfer secara vertical kita langsung double tap aja nanti disini kita pilih yang bioreference latitude dan latitude maksudnya apa karena kita akan memvisualiskan dalam satu globe sehingga nanti lokasinya telah terverifikasi kita tidak perlu melakukan geareference lagi kita langsung pencet grid nanti akan muncul jendela baru nah seperti ini teman-teman sebelumnya akan saya atur pada seperti biasa biar juga bisa lihat oke langkah pertama nanti muncul seperti ini kita menuju ke scale kita akan atur dulu kita setting biar warannya tidak oran caranya bagaimana kita misalnya kita feed to data dulu disini tertera minimum datanya minus 746640 dan maksimumnya 2.037.000 sekian tetapi kita kan tidak mungkin mengenput segalanya sehingga kita akan menggunakan scale infektornya menjadi minus 6 karena ini terlalu besar terus kemudian kita angka minumnya kita set jadi 0 terus angka maksimum yang kita set menjadi 333 berapa 333 ini sesuai dengan aduan yang telah disebarkan melalui website resmi ESA Sentinel tadi oke nah ini sudah merupakan sebaran hidrogen dioksid yang mana semakin mendekati warna merah itu semakin tinggi polisi kualitas hidrogen dioksidnya sebaranya kemudian pertanyaan teman-teman saja seperti ini bagaimana cara kita melakukan zoom pada satu area tertentu nah tadinya saya telah melakukan seleksi pada region China tepatnya di Wuhan maka dari itu kita pencet ke map terus kita pada proyeksi ini kita pilih equirectangular regional disini ini sudah ada suatu gambaran per wilayah terus kita memerlukan koordinat yaitu longitudenya berapa dan latitudenya berapa karena saya tadi memilih China jadi kita akan mengelakukan searching petak dari studio area yang saya pilih tadi ternyata disini sudah ada 114 kita masuk disini 114 ntar terus di latitudenya kita pencet 30 ini juga 30 enter nah terus ini sepertinya kurang mengezoom kurang kurang diperbesar kita mengatur ini tinggi lebarnya berapa derajat ini saya menggunakan 50 dan tingginya 25 dan sepertinya ini sudah agak enak dilihat terus ini mengenai settingan warna atau sebarangnya sudah fix pada scale pada map skateboardnya sudah pas terus pada overlay ini overlay 1b3 ini merupakan batasan misal jadi saya diadakan kita kan tidak tahu ini daerah mana tapi kalau kita adakan art cno ini berupakan lapis garis batasan suatu negera jadi kita bisa mengira kemudian kita bisa menambahkan beberapa opsi tapi saya tidak mau menambahkan sama sekali terus pada shading ini hanya berguna pada bagian yang berwujud globe globe itu yang boleh seperti itu jadi tidak saya tambahkan terus untuk counter garis contour maksud saya itu juga tidak saya tambahkan karena tidak keterkaitan dalam metode dioxide tapi kalau mau dicoba ya silahkan seperti ini ini hanya mengkaji pada warna semakin tinggi warna maka terbentuk contour jadi tidak akan saya tambahkan terus untuk vector tidak bisa ditambahkan dan ini merupakan judulnya nanti teman-teman bisa mengedit secara manual dan jurnanya oke ini pada tanggal 23 desember kita tambahkan 23 desember 2020 seperti ini kita langsung pencet file kita set image as disini kemudian setelah kita save selanjutnya kita melakukan look kita membuka ini merupakan hasil kerjaan kita hasil olahan kita terhadap data citra sentinel 5p dan ini datanya merupakan sebaran gas nitrogen dioxide nampak visualnya nampak memberikan arti bahwa di China itu pada tanggal 23 seember memiliki gas nitrogen dioxide yang banyak dibandingkan sekitarnya teman-teman selanjutnya ini bisa dilanjutkan sebagai animasi per frame tapi itu per frame nya mulutnya dapat dilakukan per bulan misalnya bulan Januari Februari Maret April dan sebagainya itu setiap satu frame setiap satu frame satu bulan sehingga akan terbentuk animasinya terus jika teman-teman mau meng-compare misal ini kan hasil yang bulan Desember sebelum China lockdown dan yang ini pada 2020 Januari ini waktu China telah melakukan lockdown ini pada lokasi yang sama tapi ini hanya menelisai sedikit nah dapat disebutkan bahwa lockdown itu memiliki impact yang sangat besar terhadap kualitas udara terutama di trigon dioxide dan nanti teman-teman bisa melanjutkan seperti sulfur dioxide terus ozone aerosol terus karbon monoxide dan lain-lain yang telah disebutkan pada awal video oke sepertinya ini merupakan akhir dari video ini jangan lupa di subscribe like terus di share video ini agar teman-teman lainnya mengetahui dan mengembangkan teknik yang telah saya bagikan menuju teknik yang lebih manjur lagi oke sekian dari saya apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati